Assalamualaikum teman-teman Kali ini kami akan membagikan tutorial Bagaimana cara berbelanja produk IKEA di web resmi Pertama-tama buka Google Chrome Atau browser yang ada di HP kalian Kemudian ketik www.ikea.co.id Setelah muncul alamat web IKEA, klik tautan tersebut Nah, sekarang kita sudah berada di toko online IKEA Saatnya belanja Untuk mencari produk, klik gambar kaca pembesar di kanan atas Sebagai contoh, ketik wajan Pilih wajan yang diinginkan Pada detail produk, terlihat stok yang tersedia di online Kalian bisa menambah jumlah barang yang diinginkan Dengan menekan tombol plus atau minus untuk mengurangi Setelah itu, klik tambahkan ke keranjang belanja Kemudian keluar rincian belanja Kita bisa memilih lanjut belanja jika ada barang lain yang ingin dibeli Atau lanjut ke keranjang belanja untuk melakukan proses pembayaran Pilih lanjut belanja karena ada yang masih dicari Yaitu meja TV Seperti sebelumnya, klik menu pencarian dan ketik meja TV Kalian bisa klik tombol saring atau filter untuk pencarian yang lebih spesifik Sebagai contoh, urutkan berdasarkan harga terendah Nah, ketemu deh meja TV dengan harga ekonomis Meja yang sudah dipilih Kita tambahkan ke keranjang Selesai deh belanjanya Lanjut ke keranjang belanja Untuk menyelesaikan proses pembayaran Periksa kembali produk yang telah kita pilih Jika ingin membatalkan, klik tombol hapus semua produk Namun, jika sudah fix, maka dilanjutkan dengan pemilihan proses pesanan Pilih layanan pengantaran Jika kalian ingin diantar langsung ke rumah Layanan ini dikenakan biaya ongkos kirim Untuk mengetahui biaya kirim Ketik kode pos rumah kalian Maka akan muncul total biaya dan estimasi tanggal pengiriman Jika kalian tidak ingin dikenakan biaya Maka kalian bisa memilih klik and collect Yaitu dengan diambil sendiri di titik distribusi Cukup pilih titik pengambilan terdekat dengan lokasi kalian Teliti kembali ringkasan belanja Setelah itu, lakukan pembayaran dengan aman Klik bayar tanpa daftar Masukkan nama depan Dilanjutkan nama belakang kalian Kemudian ketik email untuk pemberitahuan Ulangi sekali lagi Setelah itu, masukkan nomor telpon atau handphone yang dapat dihubungi Cek kembali lokasi pengambilan yang telah dipilih Lanjut ke bawah Jika barang kalian ingin sekalian dirakit Klik list box yang ada pada produk Ongkosnya pun sudah tercantum Jika tidak, lewati pilihan tersebut Dan lanjutkan Cek kembali pesanan kalian Apakah sudah sesuai? Jika sudah, pilih metode pembayaran bank transfer dan kartu kredit Klik saya sudah membaca dan memahami syarat dan ketentuan yang berlaku Lanjutkan pembayaran Di layar, tercantum nominal rupiah belanja Beserta informasi kita sebagai pembeli Langsung saja klik lanjut Ada beberapa pilihan pembayaran Kita pilih yang paling umum Yaitu ATM atau bank transfer Pilih salah satu bank yang ingin digunakan untuk transfer Muncullah jumlah yang harus dibayar Beserta langkah pembayaran melalui ATM atau mobile banking Lihat nomor rekening untuk mendapatkan kode perusahaan dan kode pembayaran Kalian juga akan mendapatkan kedua kode tersebut yang dikirimkan ke email kalian Selesai sudah belanja online-nya Mudah bukan? Jika video ini bermanfaat Please like, share, comment, and subscribe Thank you teman-teman Sampai jumpa lagi Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton